Laga Timnas Indonesia U20 versus VG U20 dipenuhi kartu merah, Sintayong beri respon begini. Timnas Indonesia U20 sukses tampil ke milang usai mengalahkan VG U20 dengan skor telak 4-0 di match day pertama Turnamen Mini Internasional 2023. Sayang, laga tersebut harus dipenuhi kartu merah dan aksi baku-pukul di penghujung pertandingan. Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia U20 pun mengaku menyesal melihat hal tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 bermain sangat dominan sejak menit awal dalam laga kontra VG U20 di Stadion Utama Gelera Bengkana, Jakarta pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Alhasil, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 menang dengan skor telak 4-0. Keempat gol kemenangan Timnas Indonesia U20 lahir dari aksi Arkan Fikri di menit 35, Kakang Rudianto di menit 49, Reza Aditya di menit 60, dan Hoki Caraka di menit 86. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia U20 kini bercokol di puncak kelas semen sementara Turnamen Mini Internasional 2023. Namun, laga tersebut harus dibanjiri kartu merah. Bagaimana tidak? Total terdapat 4 kartu merah yang dikeluarkan wasit yang mana 3 di antaranya untuk VG U20 dan 1 untuk Timnas Indonesia U20. Tak hanya itu, di penghujung laga terdapat aksi baku pukul dari kedua tim. Aksi tersebut bermula ketika pemain Timnas VG U20, Pawan Tratap Singh, memukul Frankie Misa yang mencoba merebut bola darinya. Selepas laga, Sintayong pun mengatakan aksi tersebut seharusnya tidak dilakukan kedua tim. Menurutnya, kedua tim wajib menunjukkan permainan terbaik kepada para fans yang menyaksikan laga itu. Uji coba internasional kali ini memang sengaja undang tim yang sudah lolos Piala Dunia U20. Harusnya tidak terjadi masalah di lapangan tadi. Kata Sintayong dalam konferensi Paris Usela Gajung A 17 Februari 2023. Kita pun sama seharusnya menunjukkan yang terbaik kepada para fans. Ketika para fans melihat itu, ya sangat disayangkan. Seharusnya lawan tidak ada kartu merah. Lebih baik juga karena sedang persiapan menuju Piala Asia di Uzbekistan. Sembung ya! Sekedar informasi, ajang tersebut digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 2023. Yang mana Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan. Pada 1 hingga 18 Maret 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Jadwal siaran langsung timnas Indonesia U20 timnas VG20 hari ini. Squad Sintayong menang telak. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia U20 timnas VG20 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, turnamen internasional 2023 akan dimulai pada hari ini Jumat 17 Februari 2023. Untuk yang belum tahu, PSSI dibantu Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Zainuddin Amali, menciptakan turnamen internasional 2023. Mini turnamen tersebut dibuat sebagai wadah untuk Timnas Indonesia U20 yang memerlukan pertandingan-pertandingan uji coba. Tim-tim kuat pun didatangkan untuk mengikuti turnamen internasional 2023. Alhasil, VG U20, Selandia Baru U20, dan Guatemala U20 menjadi tiga peserta yang nantinya akan menjadi lawan skuad Garuda Nesantara. Rencananya, turnamen ini dibentuk sebagai persiapan timnas Indonesia U20 menghadapi Piala Asia U20 2023 itu akan digelar di Stadion Patriot Centrabega Bekasi. Timnas Indonesia U20 pun akan mengawali perjalanan di mini turnamen tersebut dengan melawan VG U20. Lantas, sanggupkah pasukan Sintayong melibas VG U20 dengan mudah? Satu hal yang pasti, Sintayong merasa tak bisa maksimal mempersiapkan timnas Indonesia U20 jelang laga tersebut. Sebab Sintayong merasa sekuat timnas Indonesia U20 masih belum lengkap. Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Cuarta yang sampai saat ini belum bergabung dengan timnas Indonesia U20. Padahal TC sejatinya sudah berlangsung sejak awal Februari 2023. Karena skuad yang belum lengkap, Sintayong jadi kesulitan mengatur strategi. Apalagi yang belum bergabung adalah para pemain inti timnas Indonesia U20. Saya sebenarnya bingung membuat skuad karena tidak lengkap. Jadi efek baik untuk mini turnamen ini sebenarnya saya bingung apakah ini membantu atau tidak. Ujar Sintayong kepada awak media termasuk gemensi portal Indonesia. Mini turnamen ini sangat penting tetapi sebenarnya banyak kesulitan karena TC kali ini banyak masalah. Seperti pemanggilan pemain. Tambahnya, laga timnas Indonesia U20 versus VGU20 pun akan berlangsung pada Jumat 17 Februari 2023 pukul 19.30 WIB.